Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika kelas 1 Kali ini kita akan membahas luas dan keliling bangun datar part 1 Nanti akan ada pembahasan selanjutnya pada part 2 dan seterusnya Nah dalam video matematika kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis-jenis bangun datar Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali bangun datar Yang pertama, yaitu bangun datar persegi Bangun datar persegi ini memiliki sisi yang sama Kemudian bangun datar kedua, yaitu persegi panjang Kemudian yang ketiga, ada bangun datar segitiga Segitiga sama kaki, karena memiliki kaki yang sama Dua sisi yang sama Lalu yang keempat, yaitu segitiga sama sisi Ini disebut sama sisi karena ketiga sisinya memiliki ukuran yang sama Lalu yang berikutnya adalah segitiga siku-siku Karena salah satu sudutnya berbentuk siku-siku Maka disebut segitiga siku-siku Lalu berikutnya ada bangun datar trapezium Ini adalah bangun datar trapezium Kemudian yang terakhir, ini adalah bangun datar jajar genjang Yang pertama akan kita bahas adalah persegi dan persegi panjang Mari kita ikuti pembahasannya Yang pertama, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan keliling bangun datar Keliling adalah panjang garis yang membatasi bangun datar Lalu bangun datar yang pertama, yaitu persegi Dalam bangun datar persegi, terdapat empat sisi yang memiliki ukuran sama panjang Ini sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan ini adalah sisi yang keempat Keempat sisi ini, dalam persegi, dikenal dengan istilah sisi Karena keempatnya sama, maka semua namanya sama, yaitu disebut sisi Kemudian untuk mencari keliling bangun datar persegi ini, itu caranya mudah Yaitu dengan cara menjumlahkan keempat sisinya Yaitu rumus untuk keliling persegi adalah sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi Lalu untuk rumusnya bisa dituliskan S ya, untuk sisi itu Jadi S, tambah S, tambah S, tambah S Sehingga rumus keliling persegi, K sama dengan 4 kali S Karena keempat sisinya memiliki ukuran yang sama, maka bisa langsung saja kita kalikan 4 kali sisi Lalu yang kedua Bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang Bentuknya mirip dengan persegi Tetapi ada perbedaan Yaitu ukuran pada sisinya Kalau pada persegi semua sisinya sama Kalau persegi panjang, dua sisi disebut lebar Yaitu sisi yang ukurannya lebih pendek disebut lebar Sedangkan dua sisi yang lebih panjang disebut panjang Sehingga nama atau istilah untuk sisi pada persegi panjang itu berbeda dengan persegi Kalau persegi itu hanya sisi saja Tetapi kalau pada persegi panjang, sisinya punya nama Yaitu sisi lebar dan sisi panjang Lalu untuk mencari kelilingnya Untuk mencari keliling bangun datar persegi panjang yaitu menjumlahkan semua sisinya Yaitu panjang, tambah lebar, tambah panjang, ditambah lebar Kemudian untuk rumusnya Ini bisa kita tuliskan P tambah L tambah P tambah L Atau untuk lebih singkatnya lagi yaitu rumus keliling persegi panjang Keliling sama dengan dua kali dalam kurung P tambah L Kurung tutup Jadi panjang dulu ditambahkan dengan lebar Setelah itu dikalikan dua Ya karena panjangnya ada dua, lebarnya ada dua Dan ukurannya sama Lalu kita akan lanjutkan Dengan bangun datar persegi dan persegi panjang Tetapi yang berikutnya adalah tentang luas Kalau keliling Tadi kita menjumlahkan semua sisinya ya Sedangkan untuk luas Itu adalah daerah Yaitu luas daerah Jadi berbeda dengan keliling Luas memiliki arti yaitu Banyaknya satuan untuk menutupi bangun datar Jadi banyaknya satuan untuk menutupi bangun datar Jadi satu area atau satu daerah Misalnya kita lihat bangun yang pertama Persegi Persegi memiliki empat sisi yang sama panjang Yang dinamakan sisi Nah semuanya sisinya sama Maka daerah yang ada di dalam itu disebut luas Yang kita hitung dengan cara Sisi kali sisi Ini adalah rumus untuk mencari luas persegi Yaitu L L besar itu artinya luas Sama dengan sisi kali sisi Ini adalah rumus untuk mencari luas persegi Kemudian Untuk bangun datar yang kedua Yaitu persegi panjang Persegi panjang memiliki sisi yang berbeda ya Seperti yang kita tahu Ada lebar dan ada panjang Nah untuk luasnya yaitu Panjang kali lebar Atau menggunakan singkatan P kali L P kecil dikali L kecil Rumus luas persegi panjang yaitu L besar sama dengan P kecil dikali L kecil Dalam matematika itu penulisan nurut besar dan kecil Itu ada perbedaan ya L besar artinya luas L kecil artinya lebar Nah untuk lebih memahami materi tentang keliling dan luas Maka sekarang anak-anak boleh mencoba mengerjakan latihan berikut ini Ya gunakan rumus yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya Soal pertama Sebuah persegi yang memiliki sisi 5 cm Silahkan hitung keliling dan luas persegi Nah itu contoh soal ya Lalu pengerjaannya seperti ini Hitung keliling dan luas persegi berikut ini Maka K sama dengan 4 kali S Sama dengan 4 kali 5 cm Sama dengan 20 cm Nah untuk luasnya L sama dengan S kali S S nya kita ganti dengan 5 cm Maka 5 cm kali 5 cm Sama dengan 25 cm Nah ingat untuk luas disini ada tulisan angka 2 kecil di atas Itu namanya persegi Jadi untuk satuan luas itu harus ada perseginya Misalnya 25 cm persegi Meter persegi, kilometer persegi dan seterusnya Nah supaya lebih jelas Silahkan anak-anak kerjakan soal latihan berikut ini Untuk mempertegas atau memperjelas lagi pemahaman tentang Keliling dan luas bangun datar Silahkan kalian kerjakan pada buku latihan matematika kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton